Pemerintah Indonesia sigap dalam mendangani kasus COVID-19 yang berlangganan melonjak di Singapura. Kesigapan ini juga diiringi peningkatan kualitas apotekerti tanah air untuk dapat memperluas preferensi rekomendasi obat kepada pasien. Melonjaknya kasus COVID-19 di Singapura sebenarnya bisa dibilang tidak baru dan berpotensi masuk ke tanah air dalam waktu dekat mengingat Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga dengan tingkat aktivitas hilir mudik masyarakatnya yang tinggi. Untuk itu Ikatan Apotekar Indonesia mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus memantau perkembangan kasus COVID-19 di masyarakat. Meski COVID-19 seperti flu biasa, virus ini tetap harus diwaspadai karena memiliki beragam varian dengan berbagai gejala. Harusnya berita-tipiknya bisa dipercaya ya. Juga memantau di internet sumbernya yang bisa dipercaya ya saya kira masuk juga yang sejenis apa dan saat ini kayaknya COVID-19 juga sudah dianggap flu biasa ya gitu ya. Tapi dengan varian-varian yang baru memang kita tetap harus sepada-sepada. Makanya saran-saran dari seperti yang dari Kemenkes orang-orang juga, dari kita juga, parmasis bahwa setiap ada yang hal-hal momen kerumunan apa tetap tegakkan lah. Kesiapan penanganan varian baru virus ini juga diiringi dengan peningkatan kualitas apotekar seperti yang dilakukan Sanofi dan Sweeprex melalui Parma Academy di mana apotekar memperbolehkan berbagai modul guna meningkatkan kompetensi. Terlebih, apotekar memiliki kesempatan 10 kali lipat lebih dekat dibandingkan dengan dokter sehingga kualitas apotekar perlu ditingkatkan untuk memperluas referensi rekomendasi obat kepada pasien. We believe that really driving self-care and enabling self-care starts with education. And no one better to educate patients and consumers more than pharmacists. They are very much aligned to what we want to drive from a healthcare professional point of view. They have more access to patients, 10 times more than doctors. And if we really empower them, educate them into real health science, they can make better recommendation, better advice to their actual patients. and we can improve much more the health outcome for our patients and our communities. Masyarakat pun dihimbau untuk menerapkan kembali protokol kesehatan, menghindari kerumunan, serta menggunakan masker dan menjaga kesehatan tubuh. Dari Jakarta Dilami Aulia, Dede Rudy, I News Melaporkan.